Terima kasih Seraman kiri sastra Kota batu tempatnya Disana kita belajar agama Jiloro Kitab suci weda itulah dasarnya Pancasrada itu jadi pedomannya Susilah acara Itulah prakteknya Supaya mencapai muksa Arta jagad Itulah Jiloro Pasra mankiri sastra Kota batu tempatnya Disana kita belajar agama Jiloro Kitab suci weda itulah dasarnya Pancasrada itu jadi pedomannya Susilah acara Itulah prakteknya Supaya mencapai muksa Arta jagad Kita Tepuk tangan semuanya Oke saya ini nyanyi bareng-bareng Ya Soko Bagawat kita Adiaya 4 Seloka 34 Ya Coba Tepuk tangan semuanya Tepuk tangan semuanya Pari prasnena sewaya Jiloro Upateks yang titik Janganam Jiloro Janganinastat Wadarsina Jiloro Tatwiti pranipatena Jiloro Pari prasnena sewaya Jiloro Upateks yang titik Janganam Janganinastat Wadarsina Satu kali lagi Jiloro Tatwiti pranipatena Jiloro Jiloro Pari prasnena sewaya Jiloro Jiloro Upateks yang titik Jiloro 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 Jinyanina statwa dar Tarsina Tatwidi Ya Ketahuilah itu Atau belajarlah Pengetahuan itu Dengan apa? Pranipatena Pranipatena itu dengan kerendahan Hati Dengan Sujud bersembah Coba saya Belajar itu Kalau tidak Dengan kerendahan hati Dengan sombong kira-kira bisa masuk Enggak? Belajar itu harus dengan kerendahan Hati Dengan Kita harus Mau menerima apa yang akan disampaikan oleh Guru Tatwidi Pranipatena Pari Prasnena Sewaya Pari Prasnena itu dari kata Pari Prasna Prasna itu artinya bertanya Pari Prasnena itu dengan bertanya Dengan bertakon Ya Bertakon itu maksudnya apa? Bertanya Kenapa kita harus bertanya? Agar tahu Agar tahu Ya Kalau tidak tanya Kemudian Kalau tidak tahu dan malu bertanya Nanti apa? Tidak tahu Tidak tahu Ada pepatan mengatakan Malu bertanya Sesat Sesat di Ya sesat di Bukunya tadi Ya gak ngerti Ya Sesat di jalan Ya kalau kita malu bertanya Sesat di Di jalan Ya Tadi yang pertama apa? Coba Apa? Apa? Yang bertanya tadi Belajar tadi Saratnya satu Dengan apa? Dengan apa? Ayo Makanirang Kerendahan hati itu gak som Sombong Tahu indah Indraken Satu miliar Murah banget Ya Orang gak boleh sombong ya Ya Akhirnya apa? Kena bully dia Ya Jadi Harus Dengan kerendahan hati Yang kedua tadi Dengan apa? Bertah Bertanya Ya Dengan bertanya Takono nega iso Nega iso ojo meneng Ojo takon kancani Sampai ni takon kancani Mengko salah Ya Harus tanya kepada siapa? Hurunya Hurunya Ya Dengan bertanya Ya Pari prasnena Sewaya Sewaya itu apa? Dengan Sewaya itu dengan Pengabdian Ya Dengan pengabdian Ya Dengan pengabdian itu Maksudnya apa? Kita harus Mengabdian kepada Guru Ya Maksudnya Ngajari Tuhan Kamu belajar di sekolah Yang ngajari siapa? Tuhan Ya Belajar Kalau di pasraman Itu ada gurunya Belajar di sekolah Ada Gurunya Harus dengan pengabdian Ya Ini misalnya gurunya nulis Kapur Ceblok Itu kuduti apa Ini Ambil Ambilkan Tuncal Ini Tak boleh Jadi harus diambilkan Ya Diambilkan Mari Guru Guru Nulis Terus Harus nulis Biasanya apa? Misalnya Papan tulisnya Seenek tulisannya Kotor Di Di Diapus Diapusnya pakai apa? Pakai pengapus ya Jangan pakai spidol Tak boleh mengapus pakai spidol Apalagi pakai spidol permanen Ya Nanti gak bisa diapus sama gurunya Ya Jadi Itu namanya pengabdian Ya Jadi salah satu bentuk pengabdian Murid kepada guru itu adalah Ya tadi Nenek Sing ceblok Kapure Di cukup Ya Ojemalah di jarni Kalau di jarkan Ya Kalau di jarkan itu kan Seperti apa? Gak peduli Apatis Anak-anak sekarang kan gitu ya Apatis Cuek Ya Kalau di Ketemu guru ini Di pasar Biasanya gak disopo Di sini gak belum nyopo GR Ya Cuek Mereka ngelang terus Edo-edo-era Orang kenal Nah Sing susahnya golongannya gepan Langsung lari Mayu Singitan Singitan Gak boleh Ya Nek ketemu guru ini Misalnya saya main ketemu Pak Mis Neng di Bukuin Neng dalang Neng imbong Ya Bilang apa sama Pak Mis? Bilang apa? Bilang apa? Om Swastiastu Ya jangan lupa ya Salamnya ya Salam imbong Indu apa rek? Om Swastiastu Kalau ketemu gurunya Arus Ali Salam ya Ini salam Kalau misalnya Ketemu Apa namanya guru di sekolah Ya salam Selamat pagi Pak Selamat pagi Bu Ya Kalau Gurunya Islam Boleh ya Assalamualaikum Gak apa-apa Ya Itu untuk menghormati gurunya Gak apa-apa Kalau gurunya Kristen Pakai apa salamnya? Salam Salam Kalau gurunya Buddha Pakai apa? Salam kebajikan Namu 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 Ya Jadi itu Itu bentuk penghargaan Kepada Guru Guru Ya 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 Bisa ya Jadi tadi Cara Neonotelu Caranya ada di Tiga Apa saja Satu dengan Sujud Ber Bersembah Dengan kerendahan H Yang kedua dengan Bertanya Pertanya Pari Prasnena Yang ketiga dengan Pengabdian Dengan kebaktian yang tulus Sewaya Ya Ini Jadi dengan pengabdian Nah Selain memberikan salam Kepada guru Yang harus kita berikan Apa? 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 Masuk sampe Nguha ilmu guru Ini Kualik Nah Kualik Ya Ngarut kita berikan Apa? Ini apa Yang namanya? Senyuman Nah Senyum Senyum Pepsoden Ya Senyuman Lek Ketemu Guru Ini Ojo Cemberut Ngaprut Ya Bercucu Ya Ini Gak boleh Ketemu Gurunya harus Sume 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 Sama ngerti Sesok Lekamu Apa Mesem Garo gurunya Gurunya Koke Semi Sesok Maringuna Nilainya Diapik Ya Tapi Semen Misalnya Cemberut Merengut Nyaprut Terus Rp nilai Nilai Sangam Pulau Rasido Malik Wali Dati 6 Marisongo Malik Dati 6 Itu Itu Salah Satu Yang Bisa Kita Berikan Kepada Guru Pengabdian Senyuman Yang penting Dengan Tuh Dengan Tuh Tulus Ikhlas Ya Ora Kepekso Jadi Jadi Lek Mesem Tapi Kepekso Itu Lucu Lucu Malian Ya Ya Nah Itu Jadi Apa Namanya Pembelajaran Seloka Dari Bagawat Gita Adiaya 3 Seloka 34 Untuk hari ini Ya Ini Intinya Wai Dewa Poh Satu Tadi Belajar Itu Satu Harus Dengan Kerendahan Tidak Boleh Som Yang Kedua Dengan Bertanya Ya Yang Ketiga Dengan Pengabdian Pinter Pinter Lulus Ini Ya Ini Ini Belajarlah Dengan Kerendahan Hati Dengan Bertanya Dan Dengan Pengabdian Tidak Para Orang Bijak Yang Sudah Melihat Dan Mengalami Kebenaran Akan Mengeluhi Pengetahuan Sejati Tidak